Infinix resmi menampak varian terbaru untuk sejarah Infinix Note 40 Series. Smartphone tersebut adalah Infinix Note 40S. Saudara dari Infinix Note 40, Note 40 Pro, dan Note 40 Pro Plus yang sudah di-release lebih dulu beberapa waktu lalu. Dikarenakan masih satu keluarga, Infinix Note 40S tampil dengan desain bodi yang cukup serupa dengan tiga saudaranya. Kesempatan itu tampak pedobakan bunggungnya yang dihasil modul kamera berbentuk persegi panjang. Modul kamera itu terdapat tiga cincin yang diposisikan mirip seperti horof N terbalik. Disertai lampu kata LED berbentuk cincin untuk membantu pencahayaan kamera. Secara bodi keseluruhan, Infinix Note 40S memiliki dimensi 164,35 x 74,6 x 7,75 mm dengan poper sebesar 176 gram. Layar Infinix Note 40S kini dirancang dengan model melenggung atau curved screen. Layar ponsel menggunakan panel AMOLED berbentang 6,78 inci. Resolusi pula D-Plus dan refresh rate-nya mencapai 120Hz. Note 40S menjadi varian baru yang menggabungkan keumpulan desain dan layar sinematik 3D curve, anti-core, dan performa mumpuni untuk kebutuhan entertainment. Ungkap Head of Marketing Infinix Indonesia, Sergio Tishoulu. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, layar Infinix Note 40S mengusung model curved screen. Tidak hanya itu, layarnya juga sudah menunggu pemenidik jari di bawah layar atau in-display 100 print. Tingkat keserahan 1300 nit dan sudah mengantungi sertifikasi TV Rheinland Eye Comfort. Sertifikasi itu menunjukkan bahwa pengguna bisa tetap nyaman mengakses dan menggunakan smartphone dalam waktu yang cukup lama. Soal ketahanannya, layar Infinix Note 40S sudah dilindungi kaca kornik Gorilla Glass yang tidak disebutkan jenisnya. Jika kita melihat modul di bagian belakang kamera, mungkin kita bisa merasa bahwa ponsel ini punya 3 kamera. Tapi sebenarnya kamera yang aktif cuma hanya satu, sisanya adalah kamera pendukung seperti kamera depth sensor dan AI. Yang akan membantu proses gambar seperti latar belakang blur yang lebih alami dan akura. Yang agak unik adalah lampu LED bulat yang dinamakan aktif halo. Lampu ini akan menyala pada kondisi tertentu, seperti misalnya saat ada panggilan, notifikasi, charging, dan lain-lain. Ponsel lancar Infinix ini dilengkapi kamera utama 108MP, kamera makro 2MP. Salah satu fitur yang menuntut dari kamera utama adalah kemampuannya untuk melakukan pembesaran secara digital hingga 3 kali. Meskipun bukan menggunakan mekanisme optikal seperti pada beberapa smartphone lain, Note 40s menggunakan kombinasi pembesaran digital dan fitur AI untuk meningkatkan kualitas hasil gambar. Hal ini memungkinkan pengguna untuk tetap mendapatkan foto yang jelas dan tajam, bahkan saat melakukan song. Berbagai mode fotografi tambahan seperti slow motion, time lapse, dan dual video juga menambah fleksibilitas dalam mengabatikan momen sesuai dengan vibrasi pengguna. Di bagian depan ponsel ada kamera depan beresolusi 32MP. Hasilnya cukup baik, dari segi warnanya tetap tidak sebaik kamera belakang. Namun menariknya ada fungsi untuk mengaplikasikan berbagai efek make-up, membuat latar belakang blur, dan memuliskan kulit lebih mirip dengan kamera belakang. Infinix Note 40s mengandalkan Mediatek Helio G99 Ultimate untuk menunjang performanya. Cipset itu dibatungkan dengan 38GB dan storage 256GB. Kapasitas RAM juga bisa diperluas hingga 16GB lewat fitur virtual RAM. Kombinasi ini memberikan kestabilan yang cukup baik dalam menjalankan berbagai aplikasi dan tugas sehari-hari, serta memberikan pengalaman bermain game yang mulus. Cipset Helio G99 Ultimate telah terbukti cukup handal untuk kelasnya, meskipun tidak memberikan lonjakan performa yang besar dibandingkan dengan pendahulunya. Cipset ini mampu menjaga suhu perangkat tetap terkendali bahkan saat digunakan dalam sesi gaming yang panjang. Infinix Note 40s disokong baterai 5000mAh yang sudah menunggu pengisian daya 433W dan teknologi aluron fast changing 2.0 Wireless 20W. Kemampuan pengisian daya tambah kabel untuk wireless ini bisa dilakukan karena ponsel mengandalkan chips menemajemen daya JTA X1. Di bagian software, Infinix Note 40s mendukung untuk menjalankan sistem operasional 2014 dengan antarmuka khas perusahaan versi terbaru yaitu XOS 14. Sementara itu fitur pendukung lainnya mencakup dual speaker berteknologi JPL, fitur EE pada kamera, AI Active Helio untuk memberi notifikasi visual saat bermain game, isi daya, dan sebagainya. Untuk konektivitas meliputi 4G, NFC, USB Type-C, dual speaker JPL, sertifikasi tahan air, dan depur rating IP54. Harga Infinix Note 40s dimulai dari Rp 3.000.000.000. Opsi warna yang terjadi adalah Vitek Green dan Obsidian Black. Infinix Note 40s sudah bisa dibeli secara online maupun offline di situs resmi atau toko fisik Infinix dan mitra penjualan Infinix di Indonesia. Terima kasih telah menonton!